Qul ya ayyuhannasu qadja'akumul haqqu min rabbikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin bertanya tentang masalah perlindungan diri guru Sekarang kan banyak khususnya pengusaha-pengusaha lah Mungkin sebagian pengusaha memfasilitasi dirinya untuk melindungi dirinya dengan cara membawa pistol guru Nah apakah dengan membawa pistol itu sendiri kan ibaratnya mereka merasa sudah aman Tapi yang ingin saya tanyakan disini Adakah selain pistol ataukah doa-doa yang lebih kita merasa aman lagi guru Daripada kita harus membawa pistol kemana-mana guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini pertanyaannya bingung Bingungan itu begini ya pistol kemudian pengusaha Kenapa jadi pengusaha pakai pistol Itu tanyakan dengan pengusaha kan Nanti kalau ada pengusaha nanti tanyakan Apa jadi bawa pistol Apa sudah merasa aman Tetapi kalau kita ingin Itu kan realitas sosial itu Sekarang mungkin maksud Anda ini Bagaimana realitas sosial ini kita tanggapi Pertanyaan Anda terakhir itu apa Apakah tidak ada lagi Alternatif lain Oh kalau alternatif lain Jawabannya sangat banyak Kalau orang itu beragama Islam yang kuat Ada kekuatan yang sangat dasyat Namanya doa Cuman mungkin Dimensi doa ini dipahami orang Karena bagian banyak hal-hal tidak masuk akal Sehingga Orang tidak Merasa ada kepastian Jadi ya begitulah doa mungkin dalam konteks selama kurun waktu Sekian waktu orang tidak menyadari realitas dari sebuah doa Dianggap itu sebagai sebuah kadang-kadang rutinitas Dan dia dipakai pada saat orang terpaksa kadang-kadang Doa itu kan Tidak sebagai sebuah realitas Bahkan doa menjadi kritik Orang-orang Ateisme Mengutuk orang-orang miskin Ya dengan perkataan Coba kamu Angkat tangan kamu Berdoa kepada Tuhan Datang ada uang Minta datangkan uang Tuh kan Tidak ada uang kan Tetap aja kalian miskin Oh gitu kan Orang-orang Ateisme Yang mengecam seperti itu Akibatnya juga Sebahagian pengusaha muslim Mungkin Apalagi kalau dia menyadari bahwa usahanya Hasil jirifayahnya Bukan Karena anugerah Allah Sehingga Itu sesuatu yang sifatnya Doa itu sesuatu yang sifatnya Kesampingan Ya mungkin Ada sedikit pengenyampingan ya Meskipun dia kalau ada orang berdoa Dia ada di dalamnya Dia mengangkat tangan juga Nah Jadi memang doa itu adalah Akhirnya doa itu Di dalam sebuah sistem masyarakat kita muslim Termasuk pengusaha Memiliki Apa namanya Konkordasi Atau memiliki Kesamaan Atau tahapan Tahapan keimanan seseorang Dimensi orang-orang muslim tertentu Doa itu menjadi Silahul mu'min Menjadi senjata dia Menjadi perlindungan dia Bagi muslim yang menengah Mungkin Keimanannya masih kurang Doa itu Mungkin Kadang-kadang terpaksa aja Dia gunakan Bagi muslim Di bawah lagi Doa itu Hanya sebagai Sesuatu yang Tidak dilihatnya Sebagai Kekuatan apa-apa Hanya sebagai Sesuatu rutin atas aja Kalau memang beragama Ya berdoa Kalau tidak berdoa Kalau tidak berdoa Tidak apa-apalah Itu selesai Nah Sementara pengusaha itu kan Di posisi bisa Satu dua tiga ini Tingkatannya Nah Maka akhirnya Mungkin yang Kebetulnya Anda lihat Pengusaha Ada pengusaha Pengusaha muslim Pakai pistol Misalnya kan Apalagi sekarang Pistol Kalau di Indonesia Diizinkan oleh polisi ya Bagi pengusaha ya Asal cocok bayarannya aja Maksudnya Perizinannya apa Dan sebagainya Kalau Anda punya pistol Tidak dibolehkan polisi ya Karena Anda mungkin Bukan pengusaha lagi kan Jualnya Anda jadi Pengusaha besar mungkin Anda Dikasih pistol Atau apa Lalu apakah pistol Bisa melindungi diri Sebenarnya pistol Bisa melindungi diri Tetapi sangat Terbatas Pistol Dan pakai pistol Apakah disalahkan Dalam agama Tidak Dalam pistol Pistol tidak disalahkan agama Lebih hebat dari pistol Pun tidak disalahkan agama Karena Dan ini terjadi Ketika terjadi peperangan Di masa Rasulullah Perang badar pertama Itu Rasulullah sempat juga Terkejut bahwa Ternyata persenjataan Kaum muslim itu Sangat tidak lengkap Dari 300 orang Sebenarnya 600 orang Yang berangkat perang badar itu Separuhnya orang Dihasut oleh orang munafik Jadi ada sekitar 300 Yang keluar dari pasukan Kaum muslim itu Jadi sisa 300 saja Ini yang sambil adalah Pendapat Seh Saipur Rahman Seh Saipur Rahman Tentang Tarik Islam Disitu dikisahkan Bahwa Akhirnya sisa 300 300 itu 300 itu Ternyata Tidak semua Membawa pedang Maksudnya Hanya sebagian Hampir separuh Atau lebih separuh Sedikit ya Sekitar mungkin 60-65 persen Yang membawa senjata Selebihnya Tidak membawa senjata dia Ini luar biasa kan Muslim ini Semangatnya luar biasa Jadi kayak apa Ini pula Begantian pak Begantian Musuh yang dihadapi Ini banyak jumlahnya Tapi itulah Kalau Muslimin luar biasa Dan mereka mendapatkan Kemenangan Dan Ada dua pendapat Dalam sejarah Mengatakan bahwa Hanya satu orang Saja meninggal Ada lagi Mengatakan Tidak ada satupun Yang meninggal dunia Dan ada lagi Mengatakan yang meninggal itu Karena sakit sebenarnya Jadi Dia karena sakit Dipaksakannya berangkat Jadi Kemeninggalnya itu Bukan tewas berperang Tidak Karena sakitnya Maka sahabat Di antara sahabat Juga membawa Pistol Dan kuda hanya satu Kuda hanya satu Makanya turun Firman Tuhan Quran Yang menjelaskan Dalam surah Surah Al-Ampal Itu berangannya Turun kira-kira Tahun ke-6 Tahun ke-6 Kenabian Dalam surah Al-Ampal Ayat 60 itu A'idullahum Mastotaktum Siapkanlah dirimu Apa yang kamu mampu Min kuwatin A'u min ribatil Khair Atau dengan cara Menambatkan kuda Turhibu Nabihi Aduwakum Wa aduwallah Untuk mempertakuti musuh Eh Aduwallah Wa aduwakum Untuk mempertakuti musuh-musuh Allah Dan musuh kalian sendiri Itu kan berarti Sudah disariatkannya Senjata Artinya Kalau muslim itu harus punya Senjata Mungkin Allah tidak mengatakan Min kuwatin Sebuah kekuatan Kekuatan itu Apa di dalam masyarakat sosial Kita kekuatan itu Salah satunya adalah senjata Dan Sehingga Orang muslim Pengusaha Pantas saja dia membawa pistol Tapi Bitu kan Pistol ini Jadi sama Jadi pistol itu Kalau bahasa masyarakat Kalau bahasa agama itu Ihtiar Atau sebuah Ihtiar itu Pilihan Kasbiah Sifatnya usaha manusia Untuk menindungi Diri mereka Tetapi Ternyata Di dalam Hadis-hadis Nabi Senjata Bukan Apa Bukan Sesuatu Faktor Penentu kemenangan Artinya Berperang Para sahabat juga Ada pakai senjata Sebagainya Bukan penentu kemenangan Ada lagi faktor lain Yang dilakukan Nabi disebut dengan Doa Nah Doa ini Bagi siapa yang ahli Bagi siapa yang ahli Maka dia akan Sangat menakjubkan Doa ini Bagi yang ahli Sangat menakjubkan Taruhlah kita Ambil Menakibnya Saya Abdul Qadir Jalani Ya kita Ini Saya mengambil Sebuah cerita Tentang doa itu Menakjubkan Jadi ketika Ada orang Non muslim Bertanya kepada dia Apakah kamu Bisa percaya Coba lihat Isa itu Isa itu Yang Ibnullah Anak Allah itu Itu memang Pantas Anak Allah Isa itu Karena Anak Allah itu Isa itu Bisa Menghidupkan Orang mati Kalau Nabi kamu Muhammad tidak bisa Menghidupkan mati Jadi pantas Isa itu Anak Tuhan Begitu kan Wah kata Abdul Saya Tidak begitu Saya pun bisa Saya Tidak usah Nabi Muhammad Saya Umatnya Saja bisa Apalagi Nabi Muhammad Hebat kan Apalagi Nabi Muhammad Saya ini Saya ini Umat Nabi Muhammad Bisa Menghidupkan Ah Sudah percaya Kamu pilih Kata Saya Mau kuburan Yang sudah Tua Yang sudah Lama meninggal Saya bangkitkan Atau kuburan Yang baru meninggal Silahkan pilih Ke kuburan Mana Berangkatlah Mereka Kalau begitu Tapi janji Kamu Kalau saya Menghidupkan Orang mati Kamu masuk Islam Ya saya Masuk Islam Kata orang Nasarani Berangkatlah Dan disuruh Orang Nasarani Sendiri Memilih Kemudian Dia pun Memilih Nah Sudah Kuburan yang lama Kuburan yang baru Ini aja Ya kan Kuburan yang baru aja Nggak apa-apa Minta izin dulu Bongkar kuburan Bisa enggak Bingung dia Minta izin kan Akhirnya Sudah Yang tuh Yang baru meninggal aja Dicarilah Orang Mait Yang baru Yang berebah Yang Yang masih belum dikuburkan Mau dikuburkan Tunjuk aja Kata Kalau kita disini Mungkin di rumah sakit Atau di tempat Apa Jenajah Menjenajah Atau apa Dicarilah Datanglah kesana Dicarilah Orang yang tidak Bertuan Meninggal Tidak bertuan Lalu Sehabdukar Lalu melapalkan Doa-berdoa Berjalan Hidup Untuk saksi Untuk saksi Saksi Tentang siapa Pembunuh Orang lain Kemudian Isa Waktu itu Sebagai saksi Lalu Isa mengatakan Bahwa Yang mengetahui Bersangkutan Tocuan A Nah seperti itulah Yang dilakukan oleh Nabi Khedir Alayhi Salam Ini menggunakan Doa Ya kan Kenapa Tidak doa Ini Sehabdukar Ini umatnya Nah kalau Nabi Muhammad Mau berdoa Menang Enggak Tapi tidak ada Sejarah Islam Kalau Nabi dari awal Sudah mengangkat tangan Mau menang Tidak ada sejarah Islam Karena itu Boleh dipercaya Selidik saja Doa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari semua riwayat Tidak ada Mempersingkat Waktu sejarah Andaikan ada Sudahlah sejarah Itu singkat Maksud saya begini Ya Allah Misalnya doa Nabi ya Menangkanlah kami Atas orang-orang Kapil ini Dalam jangka waktu Dalam jangka waktu Misalnya Satu tahun Misalnya Mesti menang Satu tahun Selesai Tapi kita tidak punya sejarah Ya enggak Doa Nabi itu Selalu bersifat umum Al-Quran Yang mengajarkan umum Artinya Sampai Lalu Nabi pernah mengatakan Adu'a silahul mu'min Doa itu adalah Senjata bagi orang Maka Doa itu sebenarnya Segala-galanya Bagi seseorang muslim Seharusnya Dia Bila dia bisa memahami Kedudukan doa itu Bagi seorang pengusaha Apabila dia mampu Dengan kekuatan doa itu Dia tidak perlu Dengan pistol Karena Pistol itu terbatas Ternyata Terbatas apa Coba Untuk menembak orang Mempertakuti orang aja Tapi kalau dirubut orang Pistolnya Isi peluru pistol berapa Jumlahnya Belum sempat menembakkan Atau baru satu orang Yang ditembakkan Yang lainnya sudah merebut Makin resiko Dia yang malah Resikonya bisa Ditembak orang Dengan senjatanya sendiri Ini kan berbahaya sekali kan Pistol Tapi ya namanya manusia Karena sifatnya materialistis Biasanya karena ada benda Itu lebih Lebih percaya diri Itu kan Nah itu Itu problematikanya Manusia itu lebih percaya diri Tapi keadaan itu Tidak apa-apa Dan itu itiar manusia Tidak ada masalah Cuman Ada lagi yang lebih kuat Daripada itu Namanya adalah Doa Jadi kalau ditanyakan Lebih bagus doa Atau bagus pistol Bagus doa Hanya beberapa hal Kontekstualisasi doa itu Makanya Ada di dalam Islam itu Misalnya Ada ilmu kebal Orang-orang dulu ya Kiai-kiai itu Ngasih doa-doa Jadi kebal Itu kan karena doa Kebal ya Ada yang Tidak bisa dipukul Itu karena doa Berhasil Tidak bisa disakiti Tidak bisa dibunuh Sebagaimana Saya pernah Di dalam sebuah episode Mengisahkan tentang Riwayat hadis Bagaimana orang Tidak bisa dibunuh ya Meskipun itu Atas perintah raja Berulang-ulang Ya membunuhnya Bahkan secara terang Tidak bisa dibunuh Hanya dengan satu kalimat Yang mudah Doanya kan Bisa terlindungi dirinya Ini kan luar biasa Karena itu Kedudukan doa itu Sangat penting Melindungi seorang Pengusaha Jadi seharusnya Pengusaha itu Melakukan doa Lalu timbul pertanyaan Doa yang bagaimana Banyak pilihannya doa itu Satu saja Di antara semua pilihan Itu sudah bagus Apabila dimensi ini Dapat di Di apa Dipahaminya Kira itu Ada lagi Anulah Sementara itu Ad doa Nabi Silahul mu'min Doa itu adalah Senjata bagi orang Orang mu'min Jadi Kalau doa itu Sudah merupakan Sebuah senjata Bagi orang mu'min Maka logikanya Adalah Dia dapat dijadikan Sebagai Perlindungan diri Seseorang Jangankan Hanya untuk Satu orang Misalnya saya buat Sebuah hadis nabi ya Pas ta'id minkum Berlindunglah kalian Kata nabi Min jahdil bala Wadar kisako Wasu'il kodo Wasamatatil a'da Ada doanya Disitu ada kalimat Samatatil a'da Ditertawakan musuh Ditertawakan musuh Dengan cara apa? Dengan cara doa Luar biasa kan? Jadi supaya Jangan ditertawakan musuh Dengan kekuatan doa Artinya kita tidak bisa Dilecehkan oleh Lawan-lawan kita Dilecehkan oleh Sebuah penganiayaan Karena berkah Daripada sebuah doa Itu kira Jawabannya Wallahu'alam Bissawab Wallahu'l-mu'afiq Waqamu'u tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam